Terima kasih. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit terkait background kenapa topik pada webinar ini perlu untuk dibahas. Seperti yang kita tahu pada masa ini kita semua sedang dihadapkan dengan pandemi adanya virus COVID-19 sehingga kita diharuskan menjalankan seluruh kegiatan di rumah sejak bulan Maret lalu. Nah adanya pandemi ini itu memunculkan masalah-masalah yang timbul di sekitar kita terutama masalah meningkatnya jumlah sampah masker dan sarung tangan sekalipada yang tentunya ini bisa menjadi masalah karena dapat menjadi sumber penyakit baru terutama bagi petugas pengumpul sampah dan pemulung yang berkontak langsung terhadap sumber sampah. Nah untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Weli. Nantinya apabila peserta memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan, setelah pemaparan akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk Pak Weli saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. 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 SBB, belum ada walk to home, walk from home. Tadi from home belum ada. Tapi ada kematian pertama itu drastis, jadi masyarakat sudah belajar sendiri. Kemudian, beberapa hari setelahnya itu baru ada untuk rencana walk from home. Partially ya, secara parsially. Sekolah-sekolah sudah terutama di Jawa Timur, sudah di-close. Jadi mulai terjadi penurunan di semuanya. Dan mulai naik di tinggal di rumah. Seperti itu. Kemudian sayangnya, pelaksanaan SBB di Indonesia, itu sangat dipengaruhi oleh libur nasional. Jadi aslinya, kalaupun di lockdown, itu baru bisa naik drastis. Ini contohnya, ketika nyepi, ketika wafatnya Masih ya, ataupun di agama Kristiani, kemudian ketika awal Ramadan. Jadi terjadi kenaikan-kenaikan di masyarakat yang tinggal di rumah. Itu yang pertama yang kita lihat dari kapan kita tinggal di rumah. Jadi masyarakat itu bergerak sendiri kadang-kadang itu. Jadi bukan dipengaruhi oleh PSBB saja ya. Jadi masyarakat libur ya libur. Karena memang industri masih, ataupun beberapa sektor masih bekerja. Kemudian ini terjadi fenomena. Jadi kembali ke buying ya. Jadi dari data yang saya analisa, ketika gaji pertama di masa WFH diterima, terjadi kenaikan drastis. walaupun data itu diambil dari baseline. Jadi ini baseline-nya itu di bulan Januari sampai kira-kira pertengahan Februari. Jadi tapi dari awalnya orang itu keluar lagi untuk membeli barang-barang karena menerima gaji yang pertama. Kemudian Jakarta sebelum PSBB. Satu hari sebelum PSBB terjadi kenaikan lagi. lalu drop karena memang PSBB diterapkan. Kemudian kenaikan drastis lagi terjadi ketika sehari sebelum bulan Ramadan tanggal 23. Kemudian langsung drop kemudian naik lagi karena ini akhir bulan ya karena tanggal satu kan libur. Jadi dibayar itu gaji itu dibayar tanggal 30. Naik lagi seperti itu. kemudian di transit. Nah transit ini ketika ada fenomena mudik dan pulang kampung satu hari sebelumnya naik kemudian drop karena memang sudah dilarang. Kenapa ini penting? Karena senyampang kita itu tidak terpaksa sekali kita hindari hari-hari yang seperti ini karena itu berkumpul. Berkumpul banyak keramaian sehingga itu sebaiknya kita hindari. Senyampang kita masih punya cadangan ataupun kita masih bisa menunda satu atau dua hari untuk belanja ataupun keluar rumah. Seperti itu. jadi hindari panik baying yang tentu saja panik baying berimpas ke sektor persampahan 4 lagi bulan Ramadan jadi jangan terlalu banyak beli-beli kecuali untuk beli itu kita bagi karena nanti akan membahasir sehingga akan timbul sampah yang tidak diperlukan. Tapi nanti ini agak sedikit unik karena memang di Ramadan kali ini penjual takjil tidak sebanyak biasanya. Yang teman-teman tahu kalau di kota-kota besar penjual takjil itu menghasilkan sampah terutama kemasan itu sangat besar. Jadi nanti sudah terlihat Ramadan kali ini tidak seperti tren Ramadan yang biasanya. Kemudian bijak dalam berbelanja tentu saja pola PSBB harus kita taati dan kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur memang agak sedikit berbeda trennya. Contohnya adalah seperti ini. ketika positif pertama terjadi sedikit panik baying. Terutama ya tentu saja parameternya di kota-kota besar ya, Jawa Kebaya, Malang, Sidoarjo ya, yang mempengaruhi data keseluruhan di data ini. Kemudian tetapi terjadi panik baying beberapa hari setelahnya. Jadi responnya agak lambat memang kalau di daerah begitu pula dengan gaji pertama. Jadi kenaikannya lebih tinggi daripada skala nasional dengan adanya pembayaran gaji pertama. Jadi memang agak lambat respon dibandingkan dengan Jakarta mungkin ya, tetapi lebih ekstrim naik turunnya. jadi kalaupun menuju ke satu tempat maksudnya magnitudenya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan sampah yang di Surabaya. Surabaya tidak bisa dipungkiri ditinggalkan beberapa penduduknya ya, tapi data belum kami dapatkan secara detail berapa yang pulang kampung ya, dalam tanggung kutip ya, karena sudah disepakati di Indonesia pulang kampung terjadi sebelum PSVP. Ya, seperti itu. Jadi di sektor persampahan memang terjadi penurunan ya, karena ya tentu saja ditinggal penduduknya seperti itu. Jadi pada awalnya sekarang Surabaya sudah menginjak sekitar 1.800, 1.700. ton per hari yang masuk ke TPA ya, timbulan sampahnya pasti lebih besar. Kemudian pada awal-awal sebelum PSVP, sampah itu sekitar 1.600. Sebelum ada PSVP ya, tapi sudah walk to home, walk from home. Kemudian saat sudah PSVP, itu turun lagi sekitar 1.500. faktornya memang masih opini-opini, tentu saja masih opini-opini ya. Jadi ditinggal penduduknya, ekonomi melemah, masak di rumah, kadang-kadang masak di rumah itu sampahnya lebih sedikit. Kalau kita ke restoran, contohnya penggunaan mungkin teman-teman yang sudah pernah penelitian sampah ya, terutama yang mahasiswa-mahiswa kami ya, 2010, 2000, sampai mungkin 2013 atau 2014 ya. Jadi begitu kita sampling di restoran itu tisu, tisunya luar biasa jumlah tisunya. Kemudian tisu itu dalam keadaan menyerap air. Gitu ya. Jadi memang bisa saja terjadi perubahan kalau masak di rumah itu seharusnya bisa sampahnya bisa lebih banyak. Tapi kenyataannya tidak. Karena di restoran itu food waste, sisa makanan yang tidak habis itu lebih besar. Jadi beberapa orang berpendapat tidak masak di rumah, sampahnya memang tidak ada di rumah tapi ada di fasilitas-fasilitas umum yang jumlahnya pasti lebih banyak, plastiknya, kemasannya lebih banyak, kertasnya lebih banyak. Kemudian ini perbandingan dari kondisi sebagian warga yang sudah meninggalkan Surabaya. Jadi sampah itu dibagi dua secara umum. Ada sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, SSRT ya, ini kurang satu ya. Maknanya apa sampah sejenis sampah rumah tangga? Satunya sampah lain-lain ya. sampah sejenis sampah rumah tangga adalah yang dihasilkan bukan di arah rumah tangga tetapi di kawasan tertentu. Termasuk kawasan perumahan ya, manageable residential. Itu. Di sini untuk rusun beberapa relatif tetap. Ya, bisa relatif tetap. Kemudian memang rata-rata di bulan April terjadi penurunan drastis. Itu ya, rata-rata. Memang proses pulang itu sudah berada di bulan Maret. Sudah mulai pulang. Kemudian April, baru nanti Mei ini betul-betul yang ada di inhabitant ya. Jadi ada di kota Surabaya. Jadi ini memang kecenderungannya memang beberapa tempat itu penggundinya sudah berkurang. Kecuali tentu saja rusun. Jadi kalau rusun ya memang rata-rata tidak terjadi perubahan. Jadi kalau apartemen ini di urgency otomatis isinya mahasiswa ITS ya. Puncak permainan juga isinya mahasiswa sehingga sudah turun. Kemudian Balai Inggil ini kan kondotel. Jadi relatif tetap. Kemudian beberapa juga perumahan. Beberapa perumahan. Perumahan itu juga berdasarkan peraturan diberapa ya harus menit sendiri. Kalau Pak Boni dia keluar kameranya. Oh iya ya. Jadi sampah harus dikelola. Seperti rumah saya Sekolilodian Regensi itu harus mencari pengumpulan sampah sendiri mencari pengangkutan sendiri termasuk mereduksi sampah sendiri. Jadi kami tidak mendapatkan fasilitas untuk membuang sampah di TPS karena kriteria kami adalah menghasilkan sampah lebih dari 1 meter kibik per hari. Maka itu harus memanage sendiri sampahnya. Jadi berdasarkan perda kota Surabaya perwali tapi itu memang ada rasanya ya PP81 ya. PP81 memang mewajibkan pengelola itu mengelola sampahnya sendiri. Jadi kami membayar sampai ke TPA untuk TIPV-nya kurang lebih 3-4 juta per bulan. Jadi kami urunan sampahnya seperti itu. Kemudian sampahnya sedikit mengalih penurunan mungkin ada pengalih dari bulan kuasa. Kemudian bagaimana dengan TPS-TPS yang tradisional ya. TPS-TPS yang mengelola sampah yang di kota itu biasanya yang sering sulit kita menganalisa timbulan sampah adalah sampahnya itu kombinasi antara sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Makanya dari data-data itu literatur itu 0,4 sampai 0,3 sampai 0,4 kilo orang per hari. Nah, kalau diukur sampah keseluruhan di TPA itu ketemunya Surabaya 0,5 lebih. ini diklaim sebagai timbulan sampah orang per hari. Itu kurang tepat. Karena berdasarkan penelitian kami itu bisa saja sampah sejenis sampah rumah tangga itu hampir 50 persen. Di TPS-TPS tentu sudah 50 persen. Jadi untuk menghitung timbulan sampah per orang itu agaknya masih sama dengan kriteria-kriteria yang ada di kota. Walaupun kita karena kesulitan untuk mengukur sampah yang sampah sejenis sama rumah tangga makanya satuan perharinya dijentralisasi sehingga ketemunya 0,5 bahkan 0,6. Dan problemnya sekarang di Jaksranas itu menggunakan 0,7 tapi satuannya masih kilo per orang per hari padahal di sini adalah kombinasi dari sampah yang ada di mall. Itu yang perlu hati-hati dalam terutama perencana-perencana sampah di Bapak-Bapak Kota. Kemudian kalau terkait dengan COVID-19 sampah yang di TPS yang melayani masyarakat itu relatif tetap. Tidak se-fluktuatif adanya perubahan penduduk. Ini adalah segi perubahan karena ada UNESA di situ ya. Teman-teman tahu di Surabaya jadi ada segi perubahan. Tapi di TPS-TPS yang normal disuruh naik ya. Ini yang menengah ya. Menengah ke bawah. Jadi relatif tetap dengan adanya COVID-19. Seperti itu. Bahkan naik ya karena memang di rumah ya. Sampahnya pindah ke rumah tidak di sentra PKL ataupun di tempat-tempat makan ya. Karena sampah makanan di Indonesia itu cukup tinggi ya. Semoga di bulan pulasa sampah makanan kita terkurang ya. Karena kita sudah diukur sama ISWA itu nomor dua atau nomor tiga. Di dunia kita membuang sampah makanan. Jadi masalah kita itu hasilnya bukan plastik ya sih. Tapi sampah yang organic waste. Itu ya. Jadi sampahnya terlalu banyak Indonesia itu. Padahal kita itu kan tidak boleh membuang makanan hasilnya. masalah sebenarnya itu. Cuma kayak karena tidak seksi lagi sampah organik itu. Tapi timbulannya sangat besar. Kalau kita betul-betul concern seperti di dunia yang berusaha menutup TPA maka ya bukan hanya sampah plastik yang kita harus kelola. Seperti itu. Kemudian area publik. Area publik di terminal itu memang jangan dibayangkan terminal itu drop ya karena memang misalkan di Bungur Ras itu juga menerima sampah yang dari area sekitarnya yang sangat padat ya walaupun itu turun. Karena ini memang sampah dari terminalnya sendiri itu turun. Kemudian di Jatim Expo nah ini menarik memang. Saya memang sangat apresiasi ya kepada Bu Gubernur ya. Jadi Bu Gubernur Jatim ataupun beberapa kemala daerah itu memang sangat baik dalam membuat perencana PSBB walaupun ya tentu saja banyak kelemahan karena kita itu ya rakyat kita banyak kemudian juga lapar ekonomi turun tapi berusaha dengan baik. Dan semua bahasa rencana-rencana di PSBB yang tahap kedua ini juga semakin baik. jadi Jatim Expo otomatis naik ya karena ada program satu minggu sebelum PSBB diterapkan di Surabaya Raya membuka launching untuk Lumpung Pangan yang sempat ngantri hari pertama ya karena memang sosialisasinya agak lambat ya karena sosialisasinya kan lewat media sosial ya tidak semua orang update terhadap media sosial yang masih datang tapi hari kedua sudah normal. Otomatis naik karena memang jadi Lumpung Pangan di situ yang juga masih banyak netizen itu yang protes karena dilayaninya masih 20 km ya tapi itu sudah sangat baik. Kemudian RPH RPH tentu saja di kawasan Ampel sangat padat di situ dan kebutuhan daging juga tetap normal seharusnya jadi ya tidak ada perubahan signifikan di masalah pandemi jangan dibayangkan disamakan seperti negara lain negara lain betul-betul lockdown ya berkurang jauh memang tapi di Indonesia kan ya RPB ya jadi tentu saja berbeda kemudian ini rumah sakit ya mohon maaf saya perspektifnya adalah sampah sejenis sampah rumah tangga yang di rumah sakit jadi ini yang bukan sampah medis ya nanti jika sampah medis memang tidak masuk di materi pembahasan saya tapi kalau memang nanti ada pertanyaan yang harus saya jawab nanti saya sampaikan materi dari Kemenkes ya tetapi karena ini belum belum banyak disampaikan maka akan saya sampaikan pengaruh dari referral hospital ataupun rumah sakit rujukan terhadap rumah sakit non-rujukan itu ini asiknya gampang asiknya gampang sesuai dengan diskusi banyak penggiat sampah ya ya otomatis kalau yang rujukan pasti drop karena orang menghindari rumah sakit rumah sakit rujukan jika dalam keadaan sakit non-covid ataupun gejala covid jadi semua rumah sakit rujukan drop semua sampah yang biasanya kalau kita melihat orang menunggu itu kan sampah yang dihasilkan sama pasien sama sampah yang menunggu itu ya mungkin lebih banyak yang menunggu juga yang sampah yang non-medis karena yang menunggu itu sampai jejer-jejer itu beberapa rumah sakit tapi itu berbeda ketika untuk rumah sakit menunjukkan khususnya di awal-awal pandemi nah ini menunjukkan kenaikan jadi pasiennya itu pindah pasien yang batuk-batuk biasa ataupun sakit perut itu pindah menghindari rumah sakit-rumah sakit yang revolor hospital termasuk yang baru itu yang jadikan revolor itu adalah menur langsung drop ini karena memang susulan ya tidak ikut yang pertama-tama menjadi revolor hospital ini dari itu kalau sampah medis pasti dinaik pastikan naik pasti sebelumnya masker itu tidak sering diganti sekarang diganti ada APD overall diganti apa itu harus pakai overall jadi kalau sampah medis pasti semua dari ruangan pasien yang PDP dan positif itu pasti di sampah medis semua termasuk di suatu isu yang dipakai itu yang dulunya selama tidak kontak dengan cairan tubuh bagian dalam itu masih bukan sampai infeksius tapi kalau sekarang semua infeksius jadi otomatis naik nanti jika teman-teman bertanya akan saya tunjukkan data dari KMSK yang terbaru kemudian pasar jadi kenapa kok pasar saya bahas karena pasar ini rujukan ya kita belum bisa untuk semuanya sistem online belanja online di pasar Arizona belum bisa juga walaupun beberapa kota menginisiasi sudah maksud Surabaya sudah dicoba di Surabaya sendiri per 11 Mei sudah 8 pasar ditutup 8 pasar ditutup karena tentu saja sebagian adalah positif seperti itu jadi pasar di Surabaya itu mungkin di kota-kota lain juga dua yang dikelola oleh perusahaan daerah dikelola oleh LPMK jadi kelurahan oleh masyarakat kebetulan pasar kebutih yang dekat ITS salah satu yang harus ditutup walaupun saat ini kalau teman-teman cari takjil ya setelah kelami dan mohon maaf sekali banyak yang tidak pakai masker jadi tolong diperhatikan keluar dari area-area yang banyak keramaian kemudian pasar itu ada dua jadi definisi pasar itu kalau disini ada dua jadi ada yang pasar yang memang basah ada yang pasar itu semi-kering seperti pasar atum papasan tidak betul-betul semuanya barang basah itu ya nah ini kondisinya seperti gini untuk pasar pasar itu harus kita jaga harus kita jaga betul-betul jangan tidak pakai masker kita perhatikan waktu kita belanja jangan waktu habis gajian langsung belanja selama kita masih punya sesuatu yang di golkas karena saat itu pasti rame seperti yang data di google tadi itu kabar terbaru adalah pasar keputaran setelahnya belum ada keputusan padahal pasar keputaran sudah mengalami penurunan sampah sebelumnya ya ya tentu saja ini kemungkinan besar adalah pertama adalah memang tingkat transaksinya berkurang yang kedua adalah adanya hambatan-hambatan karena sampah keputaran itu adalah salah satu sampah pasar yang bahan pokok ya jadi sayur kemudian barang-barang pokok itu masuk pertama bukan di pusat grosir pasar grosir di Sidoarjo bukan langsung masuk Serapaya dan masuknya itu keputaran jadi ada hambatan dari luar juga daya beli sehingga terus drop ya tentu saja ini semoga saja tidak ditutup memang tapi walaupun sudah ada yang positif karena sudah sangat signifikan dan tidak semuanya masyarakat kita itu bisa beli di supermarket selain itu juga pedagang itu banyak yang menggantungkan diri di pasar tradisional seperti pedagang keliling jadi dampaknya akan sebesar ketika pasar itu akan ditutup semoga Allah memberikan petunjuk pada pemimpin-pemimpin kita supaya bisa mencari solusi ini kalau pasar kapasan itu sudah turun karena memang produknya adalah baju-baju gitu beberapa sudah menunjukkan penurunan memang tapi beberapa ya relatif normal ini kan sudah naik seperti itu karena memang ya ada saja mendekati bulan puasa relatif tetap hasilnya tidak terpengaruh banyak covid kecuali pasar yang memang menerima barang dari luar yang lain itu relatif tetap jumlah sampahnya jadi roda ekonomi hasilnya juga masih tidak terimbas terlalu besar awal-awal itu karena masih aktivitas jual-beli itu masih banyak sampahnya yang diperluisi kemudian untuk hotel oh ini mohon maaf datanya keliru ya ini hotel ya datanya bukan mal ya mohon maaf hotel jadi ada yang dobel ya nanti hotel itu memang mengalami penurunan otomatis ya ini bahkan sudah tidak menghasilkan sampah karena terlalu sedikit bisa saja ataupun close totally close ya kemudian tapi memang beberapa bulan memang hotel itu awalnya sempat jadi tempat untuk sigah bisa saja karena keluarganya keluarganya itu UDP maka beberapa anak diungsikan seperti itu atau dari luar kota dari luar negeri harus karantina karena tahu prosedur maka tinggal di hotel dulu sebelum ke orang tuanya kalau dari luar negeri misalkan seperti itu dan hotel memang sebagai alternatif oleh kepala daerah untuk karantina terutama yang orang tanpa bajalah dan UDP bahkan beberapa hotel memasang untuk karantina seperti itu di media sosial kemudian bagaimana dengan industri jadi industri itu memang rata-rata masih banyak yang beroperasi walaupun ada yang terbatas ada yang masih full yang pertama adalah logistik logistik pelayaran ini saya bagi dua karena memang timbulan sampah besar dan ada timbulan sampahnya tidak terlalu besar jadi relatif tidak terlalu banyak walaupun dia tentu saja turun turun sedikit karena memang ekonominya melemah di tengah-tengah memang meningkat karena suplai dari luar negeri berkurang dia produksinya lebih banyak seperti itu ini seumatis tapi ya lama-lama akan turun karena memang mencapai titik kestabilan kemudian ini timbulan sampah yang lebih kecil jadi migas naik distribusi migas kemudian manufaktur elektronik ya relatif kemudian makanan minuman es krim kenaikan di sini kemudian di bulan April turun beberapa kota menyatakan pada awal-awal PSBB adalah ketahanan kota dua bulan dan mohon maaf di WHO sudah ada pendapat-pendapat bahwa COVID-19 kemungkinan sudah berubah dari pandemi ke endemi jadi kita harus tetap berpikir kritis kita harus membuat perencanaan perencanaan tentu saja bukan untuk kita takut tapi untuk kita bersiap-siap untuk kita itu tidak melakukan panik bayi media iklan justru naik media iklan naik kalau saya lihat ya semua kampung membuat poster poster tidak boleh lewat poster apa semua semua membuat poster semua membuat iklan ya karena memang semua di manage ya dengan sosialisasi yang besar-besaran di masa COVID-19 jadi produksi sampahnya di media iklan justru naik drastis kemudian kampus ini mungkin ada teman-teman dari Winsa ya jangan kaget ya jangan kaget kalau ini naik ya karena pengangkutan sampah di kampus kan tidak sering jadi ini kita ambil tengahnya karena di sini sampahnya itu tidak segera diambil ya tidak segera diambil jadi ratifli memang semuanya turun ya seperti itu kemudian hotel yang tadi seharusnya tadi itu mall ya tapi mallnya datanya tidak keluar kemudian apa yang sudah dilakukan kami ataupun lebih mbak padat ya juga beberapa pertanyaan saya baca jadi di sini ada guideline yang sudah kita sampaikan ya ke publik lewat ITS ya jadi untuk khususnya untuk pengelolaan sampah di masa pandemi termasuk adanya limbah infeksius yang ada di rumah tangga ini di rumah tangga ya bukan di fasilitas pelayanan kesehatan paskes ya di rumah tangga itu ya kalau kita sakit ya kita asumsikan semua itu kalau pun sakitnya ispa ya kita asumsikan awalnya adalah orang dengan gejala itu otomatis kita harus sesuaikan dengan prosedur protokol COVID-19 seperti itu peraturannya tentunya permanen LHK yang ini peraturan tentang pengelolaan di fasilitas kesehatan ya ini seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan jadi termasuk ke petugas pengumpulnya ya pengumpulnya menggunakan APD ya memang APD harus lengkap kalau yang di pengumpul sampah ya tidak hanya seperti APD masyarakat ya seperti itu jadi ada masker serang tangan karet dan sepatu ya mungkin teman yang sudah pernah survei sampah tentu saja ya biasanya kalau pakai sepatu pun itu sudah untung tapi harapan kita adalah masker sekarang masker 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 itu yang harus kita sampaikan ke petugas pengumpul sampah kemudian tidak boleh dibakar ya takutnya kalau tidak segera diangkut dibakar ya kemudian untuk pengumpul masker ya tentu saja masker itu jangan pakai masker yang ini ya yang ini ini masker untuk tenaga medis kemudian ini masker untuk orang yang terindikasi gejala yang ketiga adalah untuk orang yang bekerja di tempat yang potensi tertular besar gunakan masker yang bisa lebih dari sekali pakai itu ya ini akan mengurangi sampah terutama sampah yang terindikasi ada covidnya seperti itu idealnya idealnya sama kualitasnya jadi ini kedap air yang di luar lembut di dalam supaya tidak iritasi ini juga sama jadi kalau dikena air itu tidak langsung bisa teresap kemudian jangan lupa kalau nyuci diselika jangan yang diselika yang bagian kedap yang diselika adalah yang bagian dalam atau dikasih tisu supaya tidak segera rusak kemudian kalau terpaksa menggunakan masker ini menggunakan masker ini melepasnya itu sama seperti sarung tangan kalau di lap jangan sampai kita pegang bagian luar seperti itu kemudian segera dilipat walaupun kalau terpegang ya tidak apa-apa kita cuci tangan dilipat jangan lupa kita kita gunting karena apa supaya tidak didaur ulang nanti di TPS dikumpulkan dicuci lagi dijual kita gunting sudah gunting kemudian kalau kita bisa kita bungkus dengan kertas atau kantong plastik ya mohon maaf tadi ada saya baca ada pertanyaan kantong plastik penggunanya meningkat benar karena otomatis kalau di masalah pandemi itu sebisa mungkin sampah segera keluar nah untuk memudahkan itu pasti pakai kantong plastik juga itu lebih aman bagi petugas pengumpulan sampah yang mohon maaf ini bagi yang sangat anti plastik tapi ya di masa pandemi bagaimanapun kesehatan itu lebih penting seperti itu kemudian ini di TPS Arif Raman Hakim jadi petugasnya sudah menggunakan sampah tebut sudah bermasker Alhamdulillah ini sudah ada sarung tangan tapi walaupun ini enggak seperti itu dan relatif tidak terlalu padat ini DTPS Arif Raman Hakim yang itu saja menerimanya lebih banyak sampah yang bukan dari TS dari format galaksi kemudian ini di Depo Mularjo ya karena bagaimanapun di masa COVID semua ahli sampah menyatakan relatif pemilang sampah ataupun reduksi sampah di fasilitas berkurang drastis tentu saja karena ada pembatasan seperti itu ini kurang 11 menit saya kasih dulu 1 menit sebelum pertanyaan kemudian sektor informal sektor informal pasti terdampak tapi Alhamdulillah ini bapaknya pakai masker jadi kalau yang biasa di ITS itu sering malam-malam pagi itu banyak sampai numpuk-numpuk biasanya itu plastik karena ITS dulu itu di dekat TPA sekarang pemulungnya ataupun pelapaknya masih di TPA jadi banyak dari area-area serabaya yang lain terutama pusat timur itu masih poolnya di keputih di dekat TPA jadi bapak becak-becak ini biasanya penuh tapi sekarang itu turun drastis ya kebetulan di awal COVID harga minyak turun drastis juga sehingga harga plastik jatuh jadi otomatis plastik plastik tidak laku seperti itu apalagi di Indonesia problemnya adalah tidak bisa plastik itu masuk ke industri darulang jadi kalau teman-teman pernah dengar Indonesia impor sampah plastik itu ya benar untuk bahan baku plastik darulang cuma yang kasus yang terjadi adalah sampah plastiknya diikuti dengan sampah lain termasuk logam dan kertas dan akhirnya dipilah-pilah di beberapa kabupaten kota itu ya karena memang pola kita itu tidak dipilah di sumber sehingga campur sampah plastiknya dengan sisa makanan rusak kalau nyuci mahal sehingga ditolak sama pabrik daur ulang baik itu ini mungkin contoh saja dari teman-teman mahasiswa 2019 mahasiswa baru teknik lingkungan ini contoh apa yang bisa kita lakukan seperti yang tadi di video pertama kita berkebun apa yang bisa kita lakukan di rumah karena saat ini banyak sekali kebetulan ini dilakukan sebelum covid tetapi ternyata di tengah-tengah sudah terjadi covid jadi ini yang dilakukan ya mungkin pencinta lingkungan jadi untuk sosialisasinya tetapi karena harus memonitor dan kebetulan sudah masuk masa from hope sudah masuk masa covid tapi ya awal-awal covid belum SGB ini emak-emaknya seperti ini jadi teman-teman seharusnya bisa melakukan banyak hal ketika di rumah seperti itu jadi bisa bercocok tanam bisa urban farming bisa pertanian organik itu juga bisa mengurangi sampah organik atau dipakai di kompos seperti itu baik mungkin itu saja materi dari saya kira-kira ada pertanyaan silakan moderator untuk berikan pertanyaan yang mungkin akan saya jawab baik terima kasih untuk Pak Weli atas materi yang telah disampaikan selanjutnya akan dilakukan sesi tanya-jawab ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami ada saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan terkait tentang apakah ada dampak terkait kondisi pada saat ini terhadap persampahan untuk beberapa tahun ke depan dan juga perencanaan pengelolaan sampah seperti apa yang bisa kami lakukan pada kondisi seperti ini terima kasih Pak silakan jadi dengan adanya seperti ini memang seharusnya berubah ya apalagi kalau memang prediksi WHO itu betul jadi endomi jadi COVID-19 itu sangat mudah menular tetapi tidak seberapa mematikan seperti virus yang lain jadi memang kita harus bijak ya dengan adanya statement 45 tahun itu ya karena 45 tahun itu memang didasarkan dari tingkat kematian bukan tingkat penularan seperti itu jadi kita betul-betul harus membuat perencanaan ketika kita akan bekerja ataupun keluar rumah ya kaitannya dengan adanya 45 tahun itu nah terkait dengan persampahan otomatis banyak serunya banyak berubah karena apa penggunaan masker itu itu yang sangat berimbas pada sampah kita jadi kedepannya kalau teman-teman pilek saja pilek saja pilek ya kita kan tidak tahu pilek itu flu itu apa-apa covid atau bukan lah otomatis kalau kita pilek itu pasti kan setelah protokol harus karantina di dalam rumah ya walaupun rumahnya ada kamar terpisah kemudian sampah yang dihasilkan tisu kemudian masker ataupun apa lap ya lap yang digunakan untuk misalkan mohon maaf mutah ya nah itu harus dikelola seperti sampah infeksius nah kalau di rumah tangga rekomendasi dari para ahli itu dipesahkan dan dikantongi kantong plastik kemudian diberi tanda selama belum kategori PDP ataupun positif tentu saja kita harus mandiri harus mandiri ya jadi jangan tergantung pemerintah yang bisa kita lakukan adalah memperkuat di skala kampung buatlah gugus tugas di skala kampung itu yang bisa dilakukan terkait dengan sampah bijaklah sebelum membuang sampah menjadi satu karena itu akan menyulitkan pengelola sampah khususnya di sektor informal apalagi sekarang kalau di rumah kita aktivitas jadi kita betul-betul kita pilih untuk awal ini tidak perlu berpikir tidak perlu berpikir ketika ditempat sampah itu akan dijadikan satu oleh petugas sampah kalau kita semua berpikir seperti itu tidak akan selesai permasalahan ini termasuk untuk sampah infeksius yang dihasilkan di rumah seperti itu jadi pasti penggunaan masker banyak dan pasti potensi saya bilang potensi karena belum betul-betul sampah infeksius potensi sampah infeksius ini pasti naik seperti itu kalau sampah yang lain ya mohon maaf itu mungkin terkait dengan ekonomi ya kalau ekonominya kita turun lesu ya otomatis sampahnya turun seperti itu oke pertanyaan berikutnya baik Pak terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan berikutnya tentang sistem seperti apa yang dapat dilakukan terhadap penanganan sampah di Indonesia yang kita tahu kenyataannya pada saat ini melebihi melebihi kapasitas yang tersedia di TPA yang disediakan silahkan Pak bisa dijawab pertanyaannya jadi memang kalau pertanyaan TPA itu memang isu yang seharusnya kita angkat ya jadi sampah plastik di laut itu aslinya faktor utamanya bukan karena kita menggunakan plastik karena selama kita pakai sepeda motor banyak kita pakai mobil banyak itu suatu kenistayaan pasti menghasilkan biji plastik perusahaan minyak itu byproduct itu kecuali kalau orang Indonesia stop penggunaan sepeda motor yang banyak mobil pakai kendaraan umum pakai kendaraan listrik plastik akan turun karena penggunaan minyak kita turun yang nanti plastik itu ya kenistayaan masalahnya adalah kenapa plastik itu ada di air karena pengelolaan sampah kita itu buruk pengangkutan sampah itu kita itu rendah sampah yang masuk ke TPE itu dibandingkan sampah yang tidak terangkut itu di beberapa kota masih besar sehingga otomatis terutama popok ya popok itu dibuang ke air akhirnya sehingga kalau kita ingin menyelesaikan sampah plastik jangan banyak riset selesaikan dulu sampah permasalahan pengumpulan dan pengangkutan sampah dan TPA itu baru nanti reduksi pelan-pelan sampah yang di plastik kalau kita tidak diangkut sampahnya masyarakat akan buang bakar ujung-ujungnya ke badan air kalau kita mau jaringi plastik menyelesaikan masalah plastik di laut tidak akan selesai selama pengumpulannya tidak sesuai dengan kriteria 70 atau 80 persen itu kenistayaan itu permasalahan kalau di TPA masalahnya juga sama ya sama kemarinnya saya studi sampah yang mau dimining plastik semua ternyata sehingga sampahnya sudah relatif terdegradasi tapi isinya plastik ya bagaimana mau dimining seperti itu sebisa mungkin kita usahakan ya memang diet kantong plastik tetapi juga kita pilah plastiknya itu supaya tetap bisa digunakan di siklus pengolahan sampah yang lain misalkan di daur ulang aslinya HDPE kantong plastik itu diperlukan di industri daur ulang tapi sayangnya kantong plastik kita itu rusak sudah nyucinya itu lebih effortnya lebih besar daripada kita impor HDPE plastik untuk industri daur ulang di Indonesia jangan heran kalau di BPS itu kita impor plastiknya besar seperti itu jadi solusinya ya kita kurangi sampah organik yang memang susah itu ya dengan kompos atau dengan gantung lain silakan mungkin ya bisa saya bukan promosi ya silakan dilihat di Youtube saya juga di kampung saya itu juga membuat kompos ya walaupun ya namanya masyarakat ya juga naik tawang selamanya tapi sudah memulai membuat kompos sendiri ya karena terlalu banyak kita mengeluarkan biaya uang sendiri ke TPA itu terlalu besar cuma begitu saja akhirnya kita kompos seperti itu berikutnya baik terima kasih Fak Sas jawabannya untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana manajer pengelolaan dan pemilaan sampah di sumber serta cara efektif untuk mengedukasi masyarakat terima kasih Pak silakan dijawab kalau mengedukasi masyarakat itu prinsipnya sama seperti beberapa orang di sektor persampahan kuncinya apa seperti atlet di Indonesia itu atlet di Indonesia itu diambil pencari bakat tidak atlet di Indonesia itu berprestasi dulu mulai dari SD kelurahan kecamatan kota belum tentu ikut pon padahal dia Jawa gue lari maka di Indonesia jangan tunggu orang lain melakukan berprestasi kerja keras orang lain akan ikut karena di Indonesia atlet itu biasanya harus berprestasi dulu baru dibina lah itu sama jadi dibantu pemerintah itu ya teman-teman harus melakukan sesuatu dulu baru nanti pemerintah bulurahnya akan melihat insya Allah kita bisa kolaborasi saya masih yakin cuma karena kita itu besar ya dan kita terbatas sehingga ada skala prioritas akan lakukan aja kecil-kecilan jadi di tempat saya itu ada kompos ada bank jelantah maaf ya tidak mau TPS 3R ataupun pemilahan plastik gak mau takut kalau baca jawanya nyusuh akhirnya maunya cuma jelantah ya weh kita buat jelantah dulu gak ada bank sampah kalau ngeyel bank sampah ya tutup pasti tutup gak ada yang mau siapa yang mau ngumpulkan sampah nanti banyak tikus banyak orang kemudian ada hidroponik yang maunya warga ya kita kerjakan dulu nanti pelan-pelan pelan-pelan seperti itu harus kita lakukan dari sekolah kecil dan ya istiqomah itu kuncinya di pengelan sampah jangan terkait dengan mitos nanti dijadikan satu sampahnya dicampur lagi lakukan aja lah gak ada minimal itu sebagai amal dan suatu saat kita kalau memiliki keluarga sederhana ataupun komunitas itu bisa kita jalankan jadi kita jangan mencara itu aja terima kasih terima kasih pak untuk jawabannya selanjutnya akan diberikan pertanyaan terakhir lalu akan dibacakan pertanyaan dari peserta secara untuk tanya kali ini bagaimana proses penjalanan sampah yang dihasilkan dari rumah sakit puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya terima kasih baik mohon maaf ini memang tidak ada di materi saya tapi saya akan mengambil dari materi yang sudah disampaikan oleh ikatan akhitan lingkungan ITB bersama dengan Kemenkes dan KLHK jadi sedikit share mungkin teman-teman karena tidak ikut ya dan ini sudah di share sehingga meskipun tidak saya presentasikan tetapi saya share di sini supaya jadi pengetahuan jadi ini sampah medis ya memang sampah medis sampai ini jadi jadi materi ini oleh Bapak Sotor Imran ya Direktur Kesehatan kebetulan saya juga tahun lalu jadi narasumber untuk di pengelolaan rumah sakit yang sudah mandiri jadi memang pengelolaan sampah medis itu masih PR besar tetapi yang saya bahas yang saya jawab adalah yang terkait dengan pandemi saja kalau bukan pandemi itu nanti pasti jadi satu kuliah sendiri pandemi ini pandemi pandemi yang di insenerator terjadi kenaikan hampir dua kali lipat terutama adanya APD jadi APD cukup berkontribusi selain sampah medisnya sendiri yang infeksius ini yang terjadi dengan insenerator yang tidak semuanya tentu saja di Indonesia proses icin juga masih diproses kemudian ini residu abunya abunya tentu saja ada yang harus masuk secure landfill ada yang boleh ke landfill domestik berdasarkan Kemenal Halimantam sedikit berbeda dengan PP 181 kemudian ini tren yang banyak ditanyakan juga terkait dengan timbulan sama medis selama COVID selama COVID di beberapa tempat naik memang pacar kan jadi penggunaannya lebih banyak untuk satu pasien karena ya namanya harus kita hindari pasiennya otomatis lebih banyak sama medisnya dari satu pasien tetapi beberapa tempat ada mengalami penurunan ya karena seperti yang saya jelaskan di sampah sejenis sampah rumah tangga tadi itu karena rumah sakit itu sudah dihindari sehingga turun dan yang pernah survei sampah medis yang pernah sampah medis pasti rawat inap memberikan pengaruh besar untuk yang infeksius seperti itu berkurang rawat inapnya karena pasien yang sakit perut juga tidak sudah kekasih itu ya otomatis berkurang itu pengolahan sama medis yang terkait dengan covid ya apa lagi kira-kira terima kasih Pak atas jawabannya berikut ada pertanyaan terakhir dari saudara Andri Lestari dari Universitas Mataram yang ingin bertanya apakah 7R of sustainability tidak dapat diaplikasikan pada sampah selama pandemi ini dan apakah tindakan pemerintah dalam memastikan aplikasi sorting sampah organik atau anorganik dan B3 terima kasih Pak silahkan dijawab untuk B3 memang sudah sangat jelas protokolnya sudah sangat jelas sangat jelas dan beberapa pemerintah kota sudah ya tentu saja kalau covid pasti dikelola tersendiri tidak sama dengan sampah medis yang non-covid itu yang harus dipastikan kalau saya pribadi masih ada kepertanyaan untuk itu walaupun tidak di semua daerah ya tentu saja keterbatasan masing-masing tapi untuk yang saya soroti terkait dengan proses sorting dan recycle yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah protokol covid 19 itu yang membuat menghambat social distancing pembatasan aktivitas itu yang membuat roda dari recycle itu berhenti ataupun macet sekarang yang kedua adalah harga harganya sedang turun memang ya memang lesu ekonominya termasuk barang recycle itu yang paling banyak dijual kan plastik walaupun metal itu harganya lebih mahal tetapi kan jarang plastik di Indonesia kan plastik 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 itu harganya lagi terop plastik di dunia ini biji plastik termasuk harga minyak jadi ada dua faktor itu yang membuat itu macet solusi yang bisa dilakukan adalah pilah sampah di rumah itu sebelum sampah itu rusak paling gak harga itu tidak masih ada harganya walaupun mungkin ya kalau dulunya 4 ribu sekarang tinggal 2 ribu atau 1 ribu PT itu PT bersih ya karena memang pasar gak ngambil di Pasuruan atau Provolinggo itu ada Evolia itu baru start up bicycle plastik PT eh ADPE baru start up tahun ini ya otomatis berhenti ya karena memang ada kendala di lapangan seperti itu tapi memang kita di sektor persampahan memang kita membicarakan SOP misalkan adalah melengkapi APT dengan baik membuat sistem shift kerja sehingga tidak berkumpul seperti itu karena di industri darulang yang paling banyak menyita waktu tempat tenaga adalah pemilan seperti itu untuk solusinya ya 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 kita berharap pandemi segera berakhir karena sistemik sekali kalau di recycle sampah terutama yang di recycle material seperti itu jadi kita lengkapi dengan AWD kemudian protokol COVID-19 itu yang kita lakukan kira-kira ada lagi baik terima kasih Pak atas jawabannya cukup sekian untuk sesi tanya-tanya sebelum diakhiri saya sampaikan ada satu video yang disampaikan mungkin untuk teman-teman terutama mahasiswa terutama juga mahasiswa ITS ataupun yang sudah lama partitas ya silahkan disaksikan dulu sebelum saya tutup terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.